Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali Salam sehat, damai, sejahtera selalu buat kita Dan yang pastinya juga untuk keluarga kita Dan yang lebih pasti lagi Kan terkabul hajat kita Atas Ridho Allah dan seizin ya Mari kita sama-sama bersyukur Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Atas Ridho Allah, S.W.T Serta keromah, amin, doa, anak yatim, RDI, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto Pasti-pasti hajat kita akan terkabul hutang lunas Sama berita penjelit tanpa jual saya Dan kita akan memiliki aset-aset yang kita inginkan Terima kasih, terima kasih, terima kasih Allah Engkau memberikan kami, anak-anak kami, istri kami Kesehatan panjang, umur panjang, risiko panjang Pernikahan panjang, dan yang pasti-pasti Engkau kabulkan hajat kami Dan memberikan penghasilan kami per bulan 10 miliar, amin, ya robbalah amin You're watching to my video Let's go Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel RDI official Haji Dwi Susanto Yang mana channel paling ditunggu-tunggu live streaming Pencerahan Pak Haji Dwi Susanto Dan balik lagi di segmen Testimoni hajat terkabul Tamu RDI Dan di samping saya sudah ada seorang Presenter MC Banyak deh pokoknya Ininya, apa namanya Talentannya ya kan Selasa lagi di Ini ya Selasa lagi di apa itu? Di iklanin ya Di promosiin Di promosiin Jadi sebelum dipromosiin Coba Boleh diperkenalkan dulu Mbak dengan siapa Asal dari mana Assalamualaikum Mas Regi dan teman-teman RDI Perkenalkan sebelumnya Saya Nuka Aswita Kebetulan bekerja saat ini Sebagai News Anchor Mas Regi News? News Anchor News Anchor itu apa? Coba ini penonton ini Kadang-kadang Sudah sedikit blow on Jadi bawa berita Mas Regi Pembawa berita Pembawa berita Betul Tadi sebenarnya Gue udah dispel MC iya Moderator iya Jadi kalau ada yang butuh Ini baru lanjut Sebelum testimoni Coba buat Bapak Ibu Om Tante Yang butuh MC Moderator Boleh banget Ya kan Untuk job-job yang sifatnya Resmi atau Gak resmi Pokoknya semua acara Semua acara ya Boleh Pokoknya kalau sama Mbak Nuke Harga gak masalah Yang penting murah Eh jangan dong Kok murah Kalau kata jadi kan Kita harus Mintanya yang banyak sekalian Pokoknya Kalau untuk tamu RDI Gak usah mikirin harga Spesial lah Ya kan Ada spesial Karena ujung-ujungnya Uangnya lari ke anak yatim Sedekah Sedekah Ya kan Betul Oke Mbak Nuke ya Tadi sudah sempet Pas pencerahan Testimoni Ya kan Hajat terkabul Sekarang saya Comot langsung Ini baru beres Setah hajud Ya guys ya Langsung Jam 2 lewat 10 Ini 2 pagi loh ya 2 pagi nih Ya kan Jadi Oke Sebelum lanjut Sebelum lanjut ke Hajat terkabul Mbak Nuke Tahu RDI Dari mana Dari ibu Dari ibu Mamaku Mama Ya kan Mother Jadi mamaku pun Tahu dari orang Yang di rumah Suka ngajarin ngajinya Mama Guru ngaji Mama Iya Guru ngaji Mama kebetulan Anak itu masih seumuran Aku mas Regi Si guru ngajinya ini Ngajarin si mama Yang motobene Anaknya Si guru ngaji ini seumuran sama si mbak Iya betul banget Jadi Awalnya Guru ngaji mamaku itu Ngelatnya dari snack Sama tiktok Sosial media Sosial media Sekarang ini udah jauh lebih baik Betternya udah jauh Oke Itu kapan Puasa Awal puasa Jadi tiga hari sebelum puasa Di tahun ini Di tahun ini baru ini Jadi hitungannya aku baru kenal RDI Itu tiga bulan Kurang lebih Kurang lebih hari Sekarang kan Juli nih Sekarang Juli Oke Tapi Kenal RDI itu Pas mau puasa tiga hari Oke Menjelang puasa Menjelang Ramadan Iya Menjelang Ramadan Aku sakit Ceritanya Yang ngajarin Ngaji mamaku itu Nggak saya tahu gini Ini ada nih Bu Manggil kan ibu Ibu Mungkin coba bisa dikasih Ke mbak Nuka Siapa tahu Pengobatannya bisa Lewat jarak jauh Ngikutin yang Sudah ada nih Banyaknya orang sakit Sembuh Gitu Tapi emang caranya Agak nyelang nih Bu Takutin mbak Nuka Nggak mau Kasih tahu dulu Youtubenya Katanya gitu Nyimak nih Nyimak mama dulu Dia nggak berani Mas Rigi Ngasih tau aku Karena dia pikir Nanti takutnya Kamu nih bakal berpikir Apaan sih mama Ngasih Ngasih ilmu yang aneh-aneh Gitu kan Jujur nih Aku lihat Emang ketawa Ngakak Ngakak Nontonan kita sekeluarga Via Youtube Dudu-dudu Sekeluarga nggak tuh Sekeluarga nggak tuh Jadi dulu aku bertiga Mama sama Udeh Ada Uwa Oke Katanya mama pengen keluar Kita nonton sama-sama di Youtube Ketawa loh semua Ini bener Seru colek-colek gitu Itu kalau nggak salah Video Video aja Udah 3 tahunan Apa 2 tahunan Oh yang Yang lama-lama Awal-awal Terus aku tontonin semua jadinya Simak Nah kebetulan di rumah Ada centong tua Memang mama punya Dari zaman peninggalan ibunya Oh neneknya Nenek Mbak Nike Iya Jadi kayak diturun-temurunin lah Mama punya Itu centong usia 30 tahun Contoh sama mama yang aku sakit Laki apa gitu Oke Nah terus akunya sendiri Kayak ngerendam Sorry nih Senang dalam Terus Pokoknya semua Ibu RDI aku turutin Satu dok Oke Saat itu Setelah nyimak Yang dilakukan Langkah pertama kali apa Colak-colek Nggak tuh Ya kan Kalau biar yang sekarang Gara-gara RDI Ini kok Muka aku kayak glowing-gloing Minyak Apa gimana Sebenarnya Kita hapus dulu Kalau tuh abis cerak-cerak tadi jangan ya Enggak Coklat gua kemuka Eh gua kemuka Kan pajanya nyaranin itu Kan saya sedang tidak sakit Enggak Maksudnya buat glowing Glowing Itu mah usap CD Enggak Ada ilmunya Oke Sikat cerita Berawal dari colak-colek Abis dicolek diapain Abis dicolek Kan suruh ke mulut Mulut Ngucap siapa Saat itu aku lagi sakit Dan jadwal siaran Mau tidak mau Jadwalnya jadi sedikit Karena aku kan belum bisa Jadi sedikit Aku bingung tuh saat itu Ini gimana ya jadwal kerja Keganggu siaran Karena aku dihitungnya persiaran Yang masih kayak gini Ini jadwal siaran keganggu Terus aku lagi sakit Kayak begini Kayak gimana nih Sedangkan minggu depan Mau tidak mau Aku harus masuk Yes Sehat Pelan-pelan Bisa jalan Yang tadinya tuh Bersusah Oke Jadi ritual Nah kita ngomongin ritual aja nih ya Kan biar agak ngeri-ngeri Nggak tuh Apa mama tuh centongin Dicentongin ke badan aku Kan aku nggak nyampe Kalau yang belakang gitu Minta tolong mama Sambil dicentongin Ucapnya apa Sembuh-sembuh Sembuh Sebanyak-banyaknya tuh Pokoknya apalagi nyantai Mama nyentongin tuh Sambil nonton Sambil nonton Paji Cuman nggak lupa kan Alhamdulillah Alhamdulillah Itu kan Alhamdulillah Waktu itu kan masih 99 kali Jadi pakai yang itu Terus Aku udah bingung dong Soal keuangan Nggak tahu kenapa Pas gajian Nah kok Ini dua kali lipat Posisi padahal lagi sakit Sakit dan aku udah hitung-hitung Pasti pendapatnya Pendapatnya cuma sekian gitu Harusnya Harusnya Jadi dua kali lipat Tiba-tiba Tiba-tiba Dan aku tanya dong Ke bagian yang kirim Biasanya kalau gajian Perol Ini benar Iya Memang di kertas tulisannya segini Padahal Saya tulis di kertas absen Gak sih ini Itu kayaknya perolnya Ada sebagian Setengahnya uang saya Kayaknya itu Nyangkut ke sini Kayaknya tuh Sejadi Ya kan Orang linglumannya yang ganti ya Kayaknya sih gitu Oke Jadi Dari situ Berhasil nih Itu baru seminggu Seminggu pertama nih Seminggu pertama Kayaknya Terus tiba-tiba Kayak ada ya Temen tau aku sakit gitu Kalau barusan aku kirim Ya krekening Buat berobat Buat bantu berobat Bahkan kok gak minta Tiba-tiba di TF TF Dan sebagi itu juga Alhamdulillah Sudah jauh membaik Tiba-tiba udah bisa jalan Yang tadinya Susah mas Jadi kaum rebahan Enggak Kayak yang Aku Kemana-mana terus Dibopong sama mama Sampai pake-pakean dalam Itu dipake Oke Karena tangannya kayak Dibuatin saat itu Iya setengah itu Gak bisa Aku mau megang rambut gini Gak bisa Sebelah kanan Iya langsung kayak Kiri aman Kiri aman Mungkin setengah badan nih Kayak Kayak bukannya mati Apa sih Kayak Kayak gak fungsi gitu Iya Makanya kan Suatu itu Pas aku pertama kali kesini Aku pernah nanya sama Apa Haji kan Haji ini Sebenernya Sakit beneran Atau Medis Soalnya Itu kejadian Bener-bener Aku abis jabat tangan Sama orang Langsung Buk Jatuh Gak lama setelah itu Bukan gak lama Udah langsung Jadi aku bilang Kayak ucap makasih ya Buk Aku jatuh Jatuh di jalan Sampai Aku di Lokasi jatuh Itu Iya Mobil sampe Dibawain sama Satam Setempat Kerumah Karena aku Langsung Tapi orang kenal Apa enggak Oke Nah singkat cerita Setelah kejadian itu Ketemu RDAE Mulailah praktekin Dari mulai colok-colek Sampai dicentongin Dan Alhamdulillah Sembuh Alhamdulillah Sekarang IK Seperti Mas Regi Sekarang liat aku Normal Normal Again Bisa jalan Bisa pegang rambut Sebelumnya udah KRS Atau belum Udah kemas sakit Atau belum Dibilangnya ya Struk ringan Struk ringan Kalau versi dok Iya Biasanya kan Kalau struk ringan tuh Lebih ke Fisioterapi Gak ada Buktinya Selang Cuman sehari Dua hari Udah bisa Jalan lagi Udah bisa Maksudnya Memang waktu itu Cuma takut nyetir aja Tapi Seminggu kemudian Aku udah bisa nyetir Mencoba untuk nyetir lagi Dan aman Oke Jadi the power of centong Ini pun kesini nyetir sendiri Dari Bekasi Bentar Centongnya bawa gak tuh? Di rumah? Oh yaudah Gak masalah ya Jadi ini Salah satu Testimoni Haja terkabul Tentang yang ada Di dalam badan dulu Nih ya kan Dan terus yang penting sih Uang Itu yang berasa banget Padahal Kami kira gini Kan jatuh lagi dikit ya Masri Kok malah jadi Ada aja gitu orang Tiba-tiba Transfer Nah serius nih Iya gitu Orang mau meeting Di mana-mana kan Aku Inget Intertain dulu kan Ini gak Malah aku yang di Di Inter Iya Oke jadi Inget botongkos Pernah aku gak minta Gak ada aja Itulah RDA Ilmu RDA Ilmunya gak masuk akal Tapi Masuk Tergening Ilmunya gak Wafas Tapi Hasilnya Wafas Karena pertama kali nonton Suspet underestimate Wajarlah ya Aku belum pernah denger Manusiawi Manusiawi Yang gak mbak Nuka doang Banyak di luar sana Yang harus Sipet dulu ya Yang para penonton Ih apaan sih Jorok banget Wah ini mah Wah ini gak sesuai Sari Atisam Gitu kan Ini Oh ini Ini aneh Gila Gila Aku ketawa Nontonnya bener Tapi pas gue ikutin Dua minggu gini Aku cuma berucap Sama mamaku Mah Ya ampun Ini kalau dari juki Beneran deh Sog aku pengen kesana Gitu Tapi gimana ya Mikirnya Kita kan belum pernah kesana Susah gak ya Nonton lah Youtube yang ada Ustadzanezernya Oke Dan banyak Tamu-tamu lain Kan Sering Semuanya Segala macem Muncul lah Kayaknya Mas Regi Ngeupload foto tuh Gak tau apa itu Gak tau waktu itu Pokoknya upload di Instagram Oh IG Aku like Oke Lah Gak tau gimana ceritanya Ustadzanezernya Tiba-tiba Nge-like foto di IG ku Oke Ini kan bukannya Ustadz yang suka ada di RDI Cikkat cerita Sudah lah Akhirnya kita kenal Kapan kamu mau ke RDI Ya Nuka Gitu Dia nawarin seperti itu Waktu itu aku Aku sekarang di kuliah lagi Dan Ustadz dulu ya Tunggu aku UTS dulu Saat itu Kayak gitu Bingung lah Kalau nanti Sampir ngerjain Gitu Iya Tiga cerita Sudah lah Kesini Sampai RDI Belum tepat Aku sebulan Dan dipermudahnya Karena ada Sopanazir Jadi kayak langsung Iya Kok jalannya gampang Ya gitu Sedangkan orang-orang Aku denger Oke RDI Itu susah Nah Gak ketemu Haji Dwi Sedangkan aku langsung Ketemu Besokannya langsung Disuruh private Sama Haji Dwi Nah Balik lagi ya Itu atas Rezeki Dan juga Apa yang sudah Kita perbuat Ya kan Sebelum datang Ke RDI Gitu Yang pasti Mbak Nuka Ini Kayaknya tipikal Orang yang tidak Ambisius Tapi jalanin aja Aku bawanya gini Mas Regi Lilahita Aku bawa doa aja Aku bilang ke mamaku Juga kan Ya Allah Kalau memang jalannya Lewat RDI Ini aku bisa Merubah nasibku Merubah sakitku Jadi sehat kembali Keuanganku Aku bisa ngakak Terjejat orang tua Ya kan Apalagi saat ini Aku kerja sendiri Untuk menghidupi orang tua Itu Udah nothing tulus aja Aku gak mau Gak yang Gimana caranya nih Aku Masnahin Sama Allah Nah Ketemulah temanku Tadi yang suka Antara inapurus ini Juga ada namanya Ketemu temen Temen Temenku Lama Aku pikir Dia gak tau kan Aku ketemu disini Enggak Temen aku lama Jadi abis ketemu Satpanezer Kenal Satpanezer Aku pikir ini udah Satu pintu nih Untuk lebih mudah Ketemu Pak Haji Dwi Ke RDI Tiba-tiba Rilu tau gak Pernah denger gak Di RDI Lah Itu mah guru Terlalu lama Ternyata dia tau Lalu bilang Lalu tau lokasinya Berarti Tau banget Orang terdekat rumah Jadi dia punya rumah 15 menit Naik ke atas Dari RDI Oh dari sini naik lagi 15 menit aja Rumahnya dia Kode dulu lo kan Mas Regi Kayak Allah tuh Permudahnya Loh kenal ini Terus Kayaknya pernah juga RDI posting Kalau yang screenshot Nge-follow Akun RDI yang kedua Nanti Dimasukin grup Oke Jadi aku udah dimasukin grup Sebelum aku kesini Jadi screenshot Screenshot kan Screenshot Di IG DM Buktinya Buktinya Terus gak lama Langsung Dimasukin grup Abis itu Ketemu temanku Ngomong gitu Aku dulu Kita langsung kesini Haris Senin Aku ingat Ini nih Tesimoni ke Haji Dwi Haji Dwi Cuman Bilang Besok ketemu gue Di private Di sentuh Jadi gak ada yang Nyangka Aku datang kesini Aku pikir gak bakal private Karena aku juga belum Ya ibaratnya baru perdana nih Gitu kan Keduluhnya Kesegrat Sama Jidi Wow Ini nih ya kan Gak tau kenapa Aku juga gak minta gitu loh Mas Rigi Aku gak pernah mintakan Jadi emang Baik lagi nih Mbak Nia Akibat perbuatan kita sebelumnya Gitu kan Kita gak tau ya Mbak Nguke Mungkin Ketika belum kenal RDA Tiba-tiba pernah ngasih Semut gula Atau pernah melakukan sesuatu yang Atau sedekah ke orang yang Kita gak pernah tau Kebaikan apa yang diperbuat Nah ini ya Jadi sekarang mbak Mengalaminya gitu kan Sampai private kedua pun Haji Dwi yang ngomongin duluan Dan gratis juga Wah ini jarang terjadi nih guys Aku juga kakek Haji Dwi sampe ngomongin Mimpin gak lo ketemu gue hari ini? Enggak Enggak sama sekali gak ada Kalau saya terawang-terawang Alah sosok terawang Ke dukun ae gue kan Mbak Nuka Ini sepertinya tipikal Cewek yang emang Mengendalikan sifat 18 Ada gak 18 sifat nih Salah satu yang Mbak Nuka nih Masih sulit dikendalikan Ya emosi kadang ya Jengkel Jengkel Bukan jengkel Bik emosi gitu Mungkin karena kalau aku Aku kan papa sendiri Dia sendiri Kadang ada rasa capek Wajar lah manusiawi ya Kita kalau lagi capek Mungkin Ada omongannya yang gak enak Digit langsung yang Bisa gak ngomong kayak gitu Tapi abis itu Astagfirullahaladzim Wah kan namanya kan Ngendalikan gitu kan Walaupun kita Eh pas padahal Ya karena di mobil Kita nyetir kan Mas Regi Paham lah Kadang suka Gitu kan Nantang emosi gitu Dia orang gimana sih Bawahnya Astagfirullahaladzim Muka ya emang kayak begini Muka yang lain Capan adalah doa Iya kan Doa ini kayak gitu Iya 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 Kayak tadi Di tesimoni benar Jadi aku cuma lagi Ngelet hajidu Abis Aku tuh keper absen Nonton live-nya RDA Mantau terus Mantau Wih dih 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 Oto lah Bentar bentar Udah subrek belum nih Udah dong Dua-duanya udah dong Mantap Aku bilang Karena aku subscribe yang kedua Jadi ya aku dimasukin grup Oke Nah itu Jadi Gimana tuh ceritanya aku Udah grup dulu Sebelum aku dateng kesini Itu namanya rejeki Rejeki anak soleha Amin ya Jalannya kali ya Keduluh udah harus ketemu Nah Balik lagi tuh mbak Kalau kita modenya mode Enggak ngarep Tau-tau dapet Tapi kalau kita ngarep-ngarep Mas Regi Saya usia udah tiga bulan Saya udah lapan bulan Belum masuk grup juga Kenapa Bayangnya saya dua minggu Udah dua minggu Nonton Youtube-nya RDA Terus mungkin Mas Regi kali adminnya Jangan-jangan kan Salah satunya Salah satunya Tapi bukan saya pelaku utamanya Saya tuh handle sosmed Ya kan Gitu Handle sosmed sih ada di Gakul Apu message-nya Aku kirim screenshot-an Terus dimasukin ke grup Oke Singkat cerita Apa yang mbak mau Penyakit sembuh Alhamdulillah Ya kan Uang sejuk Ya kan Nah tadi tuh Tentang Tapi memang gak gitu Mas Regi Jadi jangan salah ya Maksudnya takutnya penonton Yang nanti lihat Gak semua Langsung Allah kabulkan Begitu aja Proses Proses Ujiannya berat banget Yang salah Sampai aku kesini aja Masih Nangis Pak Haji cuman kemarin Bilang gemir Gemir Karena dia tau gitu Pak Haji tapi Kenapa ya Menjalankan ujiannya Ini kok Sedih banget Ini banget Ya itu ujiannya Memang gitu Tapi kalau kamu ikhlas Terima Ntar gak tau Sangka-sangka Makanya aku lagi Ini pun saat ini Mas Regi masih Aku masih nerapin Ilmu Belajar Ilmu Ikhlas tuh Belajarnya Gak gampang Legowo mbak Kalau biar diaya itu Tidak berlaku Ilmu ikhlas Yang berlaku adalah Legowo Betul banget Karena Menerima Mana nih Katanya udah Colek-colek Nanti bakal Dapet rezeki Nah itu kan Kebanyakan kayak gitu Takutnya jadi Jangan berarah Nah ini nih ya Buat para tamu-tamu Anggep dah Mohon maaf nih Orang boker dah Ya kan Masa iya udah dibuang Dicari tau Larinya kemana Bakal gimana Seperti apa Udah los aja Udah berbuat Udah ngelakuin Pasrahin Yakin Si yakin-yakinnya Allah yang punya kuasa Tolong Allah Hari ini juga sembuh Besok belum sembuh juga Terusin Gitu kan Ini kebanyakan Tabur tua ya Mas Tabur tua sebenarnya Ya dong Saya sih cuma mau pesen Kayak Kalau kita berbuat baik Sama manusia Dan sesama makhluk hidup Balasannya pasti baik Gak tau dari mana Jangan diarepat Setuju Kadang bukan dari tangan orang Yang kita tolong Betul Tapi dari orang lain Kayak gini aku ngalamin Kayak gini Kenapa Pak Haji bisa ngasih Iku gratis Coba ya Tolong ya Buat kalian yang otaknya Masih hobinya Lalu Komen Utama Prioritas Prioritas Tapi Kayak Sedekah ke hewan Ke kucing Aku ngomong Tidak merah Tapi aku di rumah Selalu sedia Makanan Kucing Kucing kampung Apapun Kan Simak Di rumah Selalu sedia Makanan kucing Sedekah ke hewan Setuju Kita gak tau Sedekah Atau kebaikan Tadi kayak Mas Rigi Benarkan Kebaikan kita Yang mana Yang Allah Balas Nah itu Kita gak perlu Tahu juga Betul Itu urusan Allah Yang penting kita Dalam sehari Sudah melakukan Rangkaiannya Berbuat baik Mulai dari Bangun jam 00 Ibadah ekstrim Dimainkan Jebret Walaupun Ngaji belum Sanggup 12 juts Yang penting Maksain berapa juts Dah Sebisa-bisanya Nanti kan lama-lama Juga bertahap Naik Terus Ketika kita melakukan Aktivitas Yaudah Cepat 18 Dijaga Kalau tentang Sedekama Itu udah Ibaratnya gini Kan Langkah utamanya Kan Karena kita Praktekin ilmu RDIY Berarti Sedekanya Ke anak yatim Di RDIY Walaupun kita Sudah terbiasa Di anak yatim Tempat lain Bukan berarti Kita ngilang Dari anak yatim Itu Itu juga Tetap Dan usahakan Tangan kanan kanan kita Sedekat Tangan kiri Nggak perlu Kalau aku Bukan tipe yang Kita pamer Resource Biarlah itu Jadi urusanku Dan Tuhanku Ya Balik lagi sih Ada tipikal orang Yang senang Pamer Dalam artian Kita selalu Berbaik sangka Kita tidak pernah Suuzon Tapi kita selalu Husnuzon Ya Berbaik sangka Mungkin itu Bentuk siar Yuk kita Biar jadi yang lain Mau bersedekah juga Kayak gitu Sama siapapun itu Ya Balik lagi sih Dari sudut mana Kita mau melihat Kalau dari sudut kejulitan Ih Pamer Pamer Cuma 2 miliar doang Cuma 2 miliar doang Kita yang belum sedekah Segitu gimana Itu dia Makanya kan balik lagi kan Tentang nominal kan Tergantung nomet masing-masing Allah nggak ngeliat nominalnya Kalau Allah ngeliat kita ikhlas atau nggak Setuju Tapi kalau di RDIY Tidak perlu ikhlas Paksakan Ini nih gue temen nih Dipaksakan Karena nanti baliknya juga bakal berkali-kali lipat Iya lah Mama Mama Minta HP Kerja dulu Ngepel Nyici baju sendiri ya Nyi piring Udah nyici piring Ntar kan Namanya kan Minta lagi Nagi lagi Itu samanya kayak kita Kayak tadi juga yang aku Testi Dengar ilmunya Pak Haji bilang kita ngobrol Ke Allah Sebenarnya aku tuh Tipe yang memang Dari dulu-dulu Manifestasinya Manifestasi afirmasinya Afirmasi Berdialek seolah Sebelum kenal RDIY Sebenarnya sudah kulakukan Mas Regi Ini mobil Makasih yaudah ganti mobil baru Makasih ya Berbaik sangka Berbaik sangka sama Allah Tiba-tiba kayak Allah Keselancar aja Ya kok gue bisa ganti mobil Kayak kemarin gue belum Belum nyangka hari ini bisa ganti Kayak kemarapun Ketemu Pak Haji Kayak gitu Udah ya ya Allah Udah capek banget nih Sambil langis kan Soke gitu Udah ya Saya terima ujiannya kok Aku terima takdirmu Tapi Kali ini please Udah capek Gantiin dong Kasih bahagianya dong Itu sebelum ketemu Pak Haji Yang kemarin dia udah ketemu Pak Haji Oh iya Yang akhirnya Pak Haji ngasih aku Private kedua kalinya Gratis Wow Aku pikir Pak Haji nyuruh aku ke Starbucks itu Terus nyebut merke Gak apa-apa mbak Nyuruh aku dateng ke Sentul Oh mungkin dia lagi sekalian private Aku disuruh dateng Gak taunya Dia cuman memang Nyediain waktu untuk aku Mungkin Pak Haji bisa dimana Pas kebetulan Gak dari rumah Oh iya Iya pagi Tapi juga dua kali salto Nyampe sih Iya dan maksud aku Aku kagetnya pas Ya Allah Pak Haji sendiri Berarti dia nungguan aku doang Gitu loh Amazing ya Bakanya dia bilang Ini lu kalau Dinatrabu dan buru-buru Udah bayar gue berapa nih Sampai ketawa deh Bibi gak bisa ketemu Enggak Dan itu sangat Jam-sangat 3 pagi Pak Haji yang Jafri Nanya duluan Kamu besok minggu kemana Nuka Ada agenda apa Gak ada Pak Haji Kenapa Yaudah besok Temuin saya di Sentul jam 8 pagi Widi Akhirnya jadinya jam 9 pagi Sampai jam tanggal 12 siang Masih pagi Serius Dimana Allah Kok ngomong Ajib itu guys Ya pokoknya ya Buat para penonton Ya kan Gak usah dikejar-kejar Nantai aja Di RDI itu semua mode nyantai Udah berbuat Udah selau Kan ada Allah Yang memberikan keputusan Yang penting kita tetap Melakukan Gitu Aku cuma bisa ngucap Makasih ya Allah Diktumin orang-orang baik Oke Oke Ini kan hasil Daripada sebelumnya tuh Nonton Youtube Malah underestimate Malah Ngetawain Mungkin Lucu gitu Ya maksudnya kayak Apaan sih Ini nyong meneng Gitu Ini 2024 loh Iya Eh ternyata Setelah saya praktekin Saya terkabul Saya jilat ludah Saya sendiri Boleh Pak Haji Boleh Banyak banget Tamu dateng ke Rdaya Pengakuan dosa Sipetawa Abis ini pulang Abis ini pun Banyak yang terkabul Bukan siapa tahu Udah pasti Gak boleh ngomong Sipetawa Mungkin Tapi pasti Pokoknya Kalau yang namanya Ke Allah Harus pasti Yakin Pasti Kobul Yakin Pasti Bisa Ingat Satu Kota Pak Haji bilang gini Kalau urusan dunia Itu Gak ada Yang gak mungkin Bagiau Jadi selama itu Masih urusan dunia Itu pasti Mungkin Betul Sekali Jadi Dari situ Aku Belajar Jadi Mas Regi Gue sedih nih Gak usah Ngamu Coba ya Tolong ya Ini Video ini Ya Secara Enggak Eh Banduka nih Kalau saya Tepak-tepak Usianya masih muda Bener Berapa ya Coba Ayo Sebentar Gunakan Insting Muna Kepala 2 Kepala 2 Eh salah Kepala 3 Berapa Kepala 2 Berapa Coba tadi Sudah cepat 2 Jadi 3 Enggak Meleset 3 3 3 32 4 Wesley Saya Ambil untung 2 tahun Saya Kelahiran Januari 90 90 Tadi Belum nikah Oke Kita Temu Itu Itu Yang Lagi Tadi Saya Dakan Makanya Saya Kesini Lagi Hijab Pasti Nika Tahun 2024 Abis ini Saksi Video Saksi Ini Tau 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 Januari Ya Bentar Berarti Akuris Yes Akhir Berarti Awal Emangnya Ada Januari Awal Capricorn Kelos Aku 23 Jadi Jangan Lupa Kado 23 Ya Udah Abis Saya Ngado In Balik Akuris Iya Dong 30 Seminggu Kemudian Kado Balik Lagi Eh Kedul Akuris Akuris Air Ngalir Kita Orangnya Slow Bacur Ikutin Arus Slow Bacur Akur Akuris Ternyata Ini Jadi Jadi Singkat Cerita после Kan . pajak mobil telat setahun dan memang kebetulan kau dulu lo lagi dikasih ujian sama Allah ke rezekinya lagi agak turun lagi low-low bingung lah ya gitu Aduh ini gimana sedangkan aku nggak ada yaudahlah tersok 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 biarin aja dulu nih tau-tau dapet WhatsApp dari samsat Jabar sekarang tuh ada kita di WhatsApp pengguna mobil merek ini berplat nomor ini belum bayar banyak pajak sekian sekian dirincikan kalau sampai akhir Juni tidak bayar nomornya dihapus sekarang ada pemutihan gitu platnya ini plat nomornya dihapus dan nanti saya akan harus lebih ribet lagi ngurusin ganti nomor segala macem itu berapa itu kalau tahu kemarin habis 44 lebih 4,4 oke nah singkat cerita itu belum belum dendai ya gitu singkat cerita pusing dong migren gue hilang-hilang ya gitu udah minum obat kok nggak ilang migren gitu nyata PKD yang penyakit kurang duit kan nggak tahu kenapa aku lupa itu hari apa Oh Sabtu malam minggu kan aku ketemu Paji minggu malam minggu nonton Paji seperti biasa foto Jafri ceritanya ke beliau lagi nonton Paji nih di lewanya langsung dibalas Oh iya dibalas sampai dia lagi disini berarti aku lewat dari Mega handphone berarti dibalas sotaku tuh iya 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 aku nanyanya apa ngirimin dia foto deh gini gimana sama pacar komunikasinya lancar lah pokoknya dia saya tahu Pak Haji tiba-tiba begitu iya masih ada ini buktinya harus bisa baca komennya Wih lagi nonton nih kita tampakan jangan lupa di like atau apa kek komendong gitu kan habis nanya pacar baru udah nanya lagi apa coba foto tiba-tiba minta foto saya tapi dong selfie nih rota gini terus sama pacar gimana Nah kok pacar aja saya lagi berantem hahaha aku nanya pacar dengan bisa bohong menik bubak kekir itu soalnya itu bisa jelasin lah blablabla udah berhenti tuh jam 1 Oke kita berhenti Whatsappan udah selesai ibaratnya Paji juga udah ngeclosing ini apa live-nya ya udah saya mandi pandan dong iya pandan mandi pandan jam 0-0 lajut aja bisa aja semang langsung ngobrol sama Allah Oke udah ya ya capek banget nih aku sambil langis itu kayak udah capek banget udah nggak expect apapun dari Whatsappnya Paji udah sekarang Mbak mau pindah dulu atau mau kewong dulu nih yang mana aja yang terbaik menurut awal ini gue demen nih ya kan takutnya aku minta kewong dulu kata Allah kalau nur kalau nyuruh gue gitu ngatur Allah jadi dua itu yang lagi diprioritaskan dua doanya saatnya tapi kalau mau ngabulin yang mana dulu pasti terbaik berarti harusnya kewong ketemu cowok kayak raya tujir belum lintir Terakhir hancong hahaha 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 hahahahaha ya hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hat oke artinya ntar dapet suami tugasnya cuman sayang nih 2 miliar tolong dihabisin kalau bisa kemarahan enggak marah kalau nggak habis gue tambahin kamu belanja apa silahkan kosong lihat harga itu harga impian semua perempuan yang penting tetap hijab sama anak yatim setelah kenceng ini pasti dong ternyata tamunya eh tamunya suaminya tamu RDI juga eh nomor kuda di share pernah sama apa aja kan yang pertama bisa rumah judulnya banyak banget yang mumpung maaf ya kalau nggak aku bales nomor asli ya nomor ini ya sama dulu kayak Jamila juga kena ya kan aku tiap pagi ada di teror sampai sekarang udah enggak dong masih juga maaf ya aku blok udah yang 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 usil-usil mah udah enggak masalahnya enggak lihat waktu mangsa regi kita kan juga punya privasi ya guys gitu Maksudnya enggak setiap saat saya juga pegang handphone atau kalau saya lagi kerja lagi shooting kadang enggak enggak sederhana atau akan jadi annoying ya ketikannya karena setiap saat kayak kita diteleponin di whatsappin ya maaf lah ya tolong ada nggak usah minta maaf dia yang salah ya kan maaf ya bener loh itu lumayan ini loh ada nggak 10.000 wa masukin enggak sih nyampe itu Pak Haji tuh ayahnya Pak Haji tuh masulurnya ngeri tahu ya Pak Haji mah puluhan ribu udah belum dibaca Pak Haji sampe gini nih kamu lihat nih berapa puluh ribu whatsapp yang saya nggak baca kenapa jadi dulu yang gue whatsapp dan gratis mah itu rezeki lamba makanya kita juga nggak tahu kan hubungan antara mbak sama mamanya seperti apa hubungan banyak pokoknya jangan kita masih kita harus juga melihat kebelakang kita tuh harus seperti apa gitu kan karena kebaikan itu sebenarnya ya akibat kelakuan kita juga kalau kita baik sama orang insya Allah orang baik sama kita kalau kita jahat sama orang ya mungkin orang nggak jahat secara langsung ke kita tapi orang lain yang membalasnya gitu saya kepake banget karena dari kecil Ibu ngajarin Mama kalau kita di jahatin orang jangan pernah kita bales tuh karena kenapa biarin aja kita perbanyak amal baik buat kita pulang nanti jadi itu saya pakai meskan betul kalau tapi kalau kamu disalahkan kejar kebenerannya sampai kamu dapat benarnya tapi kalau kamu yang salah kamu minta maaf jadi itu dari kecil udah didokturin kayak gitu sama mamah jadi sampai sekarang ada orang jahat enggak gua mau bales ngapain ngotor-ngotorin tangan kita ada orang jahat yes kobul yes cair yes apalagi tapi kebukti kok Mas Regi bener apa-apa aja kita nggak bales tiba-tiba saya dapat kabar orang ini meninggal kemarin temen baru sebulan lalu kayak ada nyakitin hati saya lah ngomongnya nggak enak gitu tentang jodoh kayak ngomongnya gini yakin lo ada yang suka malu yakin bisa dapet jodoh ke gitu sakit gak saya diem tapi betul hati makin ada gitu ya orang julid masa ngomong ke begentukan begini begitu sih ada serius mau kasih lihat atapnya jangan-jangan-jangan enggak masalahnya orang yang udah kerja itu mama yang udah lima kali kawin aja masih bisa kawin lagi iya enggak gue murus gini belum nikah katanya emang ada yang mau sama lo gitu terus dapet kabar semalam orangnya kesilakan Ya Allah berada rem kok boleh kita nggak perlu nyakitin orang dari perbuatan dari ucapan tapi bener sih Mbak barang siapa yang sudah memuliakan dekat sama anak yatim bye-bye dah bener nggak usah usil karena ya kita emang nggak nyentuh tapi kan Allah kan punya malaikat banyak bener emalaikat nih yang udah deket anak yatim diganggu tuh ya kan ini bener bantuin loh apalagi saya juga anak yatim 2013 ayah udah meninggal 11 tahun Maksudnya udah dewasa udah dewasa udah dewasa tapi belum lulus kuliah saat itu belum lulus satu Oh belum kelar jadi kayak sedih aja gitu satu dia ngeliat atas dua dia ngeliat sakit sakit Oh oke soalnya aku ini pun sekolah manifest juga nih dapet beasiswa Wow luar biasa nih sebu dan prestasi sepertinya nih ya kan biasanya doakan 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 karena ini beasiswa Alhamdulillah Mas Regi enggak ada yang nyangka F2 nya di Universitas Paramadina sekarang ngambil komunikasi politik Oh iya 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 oke jadi guys nih udah udah mau 40 menit aja ini cuap-cuap ya kan soalnya biasanya gue yang diwawancara ini jadi gue yang diwawancara ya apa mbak nanti next jadi host ya boleh nanya-nanya nanti bilang ke Pak Haji RDA ya kita bikin TV aja gitu RDA itu udah punya RDA official Maksud TV bener-bener yang siaran itu Iya jadi kita bikin program ada programnya jadi programnya enggak cuman melulu testimoni tapi gimana kita nge-create ya enggak kobol doa gua sumpah nih nih Paji biar nonton Paji sumpah banyak obol doa gua nih merinding mbak demi Allah gue merinding nih RDA itu banyak ini juga takutnya udah banyak Mas namanya kumpulan ini merinding nih mbak gue merinding kobol deh bener-bener ya kalau kita nah cocok disini RDA TV nya saya kan udah punya channelnya sayang kalau nggak kita manfaatin gimana baru bukan kemalem kemarin malem ya apa nggak salah ngobrol sama Kang Nur Kang Nur nah jujur nih ya saya butuh tim kreatif ayolah kita buat sesuai membantu pengen banget RDA ini anak yatimnya juga apa maksud aku gitu nih aku udah punya udah udah punya rencana udah punya program gini loh kita bisa bikin profile kegiatan anak yatim udah jangan diceritakan disini nanti diconteknya nggak apa-apa nggak apa-apa pasti akan beda nggak apa-apa tangan-tangan kreatif siapa yang buat asik kobol bener nih karena memang dibutuhkan orang-orang yang punya rasa dan punya hati ya saya kan nothing tulus untuk anak yatim nah jadi ini dia kenapa aku kayak flashback jaman aku dimensi grup aku itu megang profiling pori sebenarnya polisi-polisi nah ternyata polisi-polisi ini banyak yang punya rumah yatim Wow ya boleh aku sebut nggak nggak apa-apa sih salah satunya Brigadir Ali saat itu di Jogja dia punya rumah namanya rumah bumi Yayasan bumi damai Wah itu isinya enggak hanya anak yatim tapi anak-anak terlantar yang memang ditinggal ayah ibunya enggak mau diurus dan segala macam itu disekolahin semuanya mau ngaji mau sekolah yang formal semua disekolahin jadi dari situ aku bikin profiling anak-anak gitu satu-satu kan juga ada tuh polisi yang nonton di YouTube tuh itu apa berbuat baik itu siapa nampak pulisnya saya lupa jadi lupa aduh saya nggak kenal pokoknya dia viral juga tuh polisnya suka berbuat baik nah apalagi Pak Ajdu ini punya banget anak yatim yang umurnya kan berbeda-beda aku pernah lihat Mas pertama kali aku kesini aku juga nggak tahu masih aku nyampe anak rakyat itu merubungin semua fotonya aku pun bingung kok aku berhubungin ya tapi dipanggil aku jalan pede terakhir bunda dicubitin bikin tapi aku langsung pikirnya gini seru ya anak-anak disini gimana kalau kita bikin aku sempat ngomong sama Ustaz Farazad juga wajib bikin TV iya 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 ngangkat profilingnya anak-anak yatim piatu gitu kan satu-satu termasuk dengan keluarganya seperti apa apa ini menariknya cocok nih ya kan bener nih ya jadi nggak hanya kayak kita begini aja gitu testimoni ternyata ada yang lebih bisa kita angkat loh kita gali loh karena rd ini banyak belanya anak yatim aja gitu kontennya sebenarnya itu ada makan gratis sebagian penonton sudah tahu sudah merasakan juga gimana tukang masak rd sehari-harinya nggak pernah ada yang mau tahu kan iya gimana tuh kita angkat kisahnya kayak gitu nah akan nih menarik sekali guys ini kita nanti oburlin baik layar ya kan sambil jadi nih diskusi kok jadi ini ini auto-kobul ini ya kan karena saya tuh selalu memanggil ya kan dan disini sifatnya kita nggak usah mencari ntar datang sendiri eh saya aja kaki tadi mbak aja tahajud-hahjud ya udah habis ini kita nge-vlog testimoni-testimoni nah ya kan yes jadi inti dari segala inti adalah kita pengen RDI saat ini sudah hidup kita pengen buat lebih hidup lagi lebih tahu lagi pokoknya gaungnya tuh nggak hanya dari Sabang sampai Merauke tapi juga harus dari kutub utara kutub selatan yang notabene orang di luar sana kan selama ini di luar negeri itu orang-indo mbak ekspert ya atau orang-orang yang kerja di sana ya orang-orang yang memang orang Indonesia yang kerja apapun lah kegiatannya di luar negeri nah gimana caranya kita bikin sampai orang-orang bule juga ya kan gini loh orang nggak jadi kita bangun mindset orang tuh nggak hanya RDI itu tentang ilmu yang sesat dibalik itu apa yang sudah dilakukan oleh Pak Haji Dwi untuk anak-anak yatim ini banyak banget bisa kita bikin satu-satu episode ya betul jadi nggak hanya program itu aja mungkin nanti kita bikin ada acara RDI goes to mana kita liput kegiatannya anak-anak yatim apalagi besok camping atau dan yang jalan kerjaan sama Allah aja kayak gini eh iya udah jadinya aja ini gimana ah jadinya jadinya udah ya kan Pak Haji tinggal ACC doang ini harusnya yakin saya ASEC selainnya berikutnya yakin aku bilang Pak Haji jangan kebanyakan aja deh dong hehehe guys pokoknya ya balik lagi ya mungkin mungkin ini jalannya bukan mungkin sih udah yakin banget jalan Allah gitu kan yang mana lagi nanti mau umroh nah satu-satu bisa kita lihat gimana anak yatim ibadahnya setidaknya nanti vlog testimoni ini ketika tamu cowok ya kan Mbak Maju Mbak ya kan lo tanya-jawab deh tuh sama si tamu cowok kalau cewek maju ya atau kita bisa bareng dua-dua ya pokoknya enjoy lah ya kan banyak lagi jadi berkunculan program-program baru gimana kita bikin udah ntar kita ngobrol dibalik layar aja deh gua ceritain ya kan Yes itunya jangan lupa baiknya akan digali-digi memang sudah ini jalannya Allah ya ya Seregi kita bisa ketemu malam ini kita ngopron dan akhirnya ketemu bahasa besok bisa ikut seru banget itu mbak kita nge-vlog nanti kita seru-seruan sama bocil-bocil sambil ngucap-ngucap paksain lah udah jam segini itu kan emang gue bolos kerja tau gue kan sekarang dasarnya jam 6 pagi live kan ada penggantinya kan oh jam 6 pagi ada bos, ijin ya bos ya, sehari aja bos dia gak apa-apa ya sana anak yatim jadi kalau ngomongin saya pagi-pagi, jam 6 pagi, live kata bosnya, lu urusan tempat anak yatim kan? yaudah gue gak berani deh, udah lu mending solong, lu bisa masuk dah oh alhamdulillah ini beneran kata si bos, gue titip ijab ya itu dia ya mudah-mudahan bermanfaat nih nah kok lu jadi gue yang closing? gak apa-apa, sebelum closing coba mbak, ini kan ada sekitar 11 juta penonton ya, yang mata memandang ya kan, coba kasih paham nih gimana ini biar dia kan selama ini, kardiaya sesat eh ternyata emang bener sesat, banyak tamu yang kesini tersesat, walaupun udah pake google map iya bener, iya google mapnya awalnya juga gue disesatin untuk teman gue yang tadi gue bilang dia udah tau, jalan kesini jadi permudah jadi buat teman-teman pecinta ilmu RDI dan pecinta anak yatim kita minta ke rumahnya aja ya ridho nya Allah ya mbak, ajak ini orang-orang biar pada kesini biar pada waras gitu kan yang punya hajat jangan cuman denger apa katanya-katanya si A, si B, si C tapi kesini aja dulu, kenal dulu gimana sosoknya Haji Dwi Susanto dan tim RDE disini orang-orang baik semua yang ada disini gimana gak mau baik ya ini anak yatimnya ribuan tiga ribuan, tiga ribuan, empat ribuan kurang lebih kalau dikumpul semua ini penuh penuh, penuh banget banyak banget karomahnya yang bisa kita ambil disini kita tambah jadi apa ya, kalau buat aku pribadi lebih tawadu untuk berbaik oke berbuat baik sama semuanya gitu anak yatim utama tapi jangan lupain yang lain-lain masih banyak juga yang butuh bantuan di tangan kita gitu berbuat baik jangan pandang dia si A, si B dia kayak dia teman dekat kita jangan, temu siapapun kalau memang kita bisa bantu kita bantu nah, luar biasa ya terima kasih banget nih Mbak Nuka nih ngomong-ngomong ya sebelum kita closing setelah kan Pak Haji nih motivasinya tamu-tamu RDE penghasilan 10 miliar per bulan amin, ya Allah Mbak, cukup gak penghasilan 10 miliar per bulan? ya maunya sih 100 M yaudah pokoknya Mbak 100 M dalam kurung kan mantas ya iya, 100 M ya, 100 M ya kabel ya, kabel per bulan tuh ya per bulan ya siapa tuh bisa naik-naik naik-naik lagi dari yang contoh yang udah-udah gitu nah, pokoknya mau berapapun penghasilan yang penting bikin takjub Allah dan jangan lupa berbuat baik nah, jangan lupa bersyukur juga syukur berbuat baik dan jujur karena orang jujur itu pasti baik iya, pastilah ya, huwis lah guys nih udah 40 menit oke guys kita closing terima kasih untuk menyaksikan cuap-cuapnya duke sama mas Regi mungkin nanti kita bisa ketemu di lain kesempatan lagi ya mas ya, pasti ini ini vlog testimoni perdana ya kan dan pasti ada testimoni berikutnya aja terkabul yang apa-apa apa-apa apakah rahasia lah ya kan atau mungkin tunggu nantikan kita berdua di program-program RDY yang lainnya nah who knows harus ya kan ya huwis guys terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir ya luar biasa nih kalian nih ya bener tolong viral kan viral kan ini mah udah gak usah disuruh trending kan gak usah disuruh viral udah auto viral ini mah trending kan intinya yang penting ya kan buat kalian yang pengen CRDH ini silahkan cek alamatnya di deskripsi buat yang pengen sedekat juga silahkan cek nomor rekening Pak Haji di deskripsi pokoknya informasi apa semua ada di deskripsi ya ya jangan lupa follow subscribe follow IG saya juga boleh apa IGnya apa aswita underscore nah ada di bawah sini guys nanti dikasih ya ada di bawah sini pokoknya follow ya kan tolong ramaikan oke ramaikan nah ya huwis sekian dulu vlognya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you yep begitulah jika Sang Maha Pencinta Allah sudah memberikan jalan atau mengabulkan hajat kita jadi sebuahnya akan dipermudah tentunya dan yang pasti-pasti buat kita yakin tingkat dewa pastinya Allah tuh pastikan jabah hajat-hajat kita dengan kita selalu bersyukur dan terima legowo dengan apa yang sudah kita dapatkan untuk saat ini terima kasih salam sehat damai sejahtera selalu jangan lupa bahagia ojo mikir komen dulu jalannya nikmati syukuri butuh proses bukan protes selamat menikmati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh